Pilihan Utama di Arema FC Pilihan Utama di Liga 1 2023, pemain kelahiran Maluku itu telah bermain selama 7 kali membela Singo Edan. Bahkan dia telah dimainkan 2 kali secara berturut-turut saat Arema FC menghadapi PSS Sleman dan Borneo FC di pekan 14 dan 15. Melihat performanya saat ini, Rifat merasa besi perlahan-lahan mulai menemukan kembali permainan terbaiknya. Rifat semakin optimis untuk membawa Singo Edan keluar dari zona degradasi sebelum putaran pertama Liga 1 2023 berakhir. Dari segi permainan memang kami banyak sekali perubahan, saat lawan Borneo kami juga banyak menciptakan peluang. Tapi inilah sepak bola, kadang peluang itu jadi gol kadang tidak. Hasil di pertandingan kemarin memang belum sesuai, tapi kami tetap percaya diri untuk pertandingan selanjutnya, ucapnya beberapa waktu lalu. Tekl keras Kapten Arema FC berujung sanksi larangan bermain. Kapten Arema FC, Dendy Santoso, mendapat sanksi larangan bermain dari Komdis PSSI, sanksi tersebut didapat setelah Dendy Santoso melakukan tekel horor pada laga melawan PSS Sleman. Sebuah insiden terjadi pada menit ke-61, Dendy Santoso terlibat rebutan bola dengan back sayap PSS Sleman, Ibrahim Sanjaya, Dendy kemudian melepas tekel yang membuat Ibrahim Sanjaya terjatuh. Dendy Santoso mendapat kartu kuning akibat tekel tersebut, namun, ada sanksi tambahan dari Komdis PSSI untuk Dendy Santoso. Dia dapat sanksi larangan bermain 2 laga dan denda 10 juta. Wiljan Pluim resmi tinggalkan PSM, Arema Minat? PSM Makassar resmi mengumumkan kepergian Wiljan Pluim, Senin, tanggal 9 Oktober tahun 2023, setelah berseragam dengan tim Juku Eja sejak 2016. Saat itu pun telah tiba, cepat atau lambat dalam perjumpaan, pasti akan ada perpisahan. Setelah melalui proses diskusi panjang, PSM Makassar dan Pluim akhirnya bersepakat untuk mengakhiri kerjasama yang telah terjalin lebih dari 7 tahun lamanya, tulis pihak PSM. Pluim meninggalkan PSM dengan segudang prestasi. Selain membawa PSM menjadi juara Liga 1 2022, 2023 dan Piala Indonesia 2018-2019, gelandang serang asal Belanda itu juga terpilih sebagai pemain terbaik Liga 1 musim lalu. Pluim merupakan salah satu kunci sukses PSM hingga menjadi juara Liga 1 musim lalu, sebelum berkarir di Liga Indonesia, Pluim sempat bermain untuk Becamex Bin Duong di Liga Vietnam. Tidak diungkapkan alasan Pluim meninggalkan PSM, namun Pluim belakangan mangkir latihan sejak PSM Makassar dikabarkan mengalami krisis finansial dan telat membayar gaji pemain. Kondisi ini bisa dimanfaatkan Arema FC menambah kekuatan baru di putaran kedua, untuk bangkit dari zona degradasi. Terima kasih telah menonton!